Halo, bertemu lagi dengan Ibu Lea. Kali ini kita akan membahas mengenai jenis laporan keuangan. Laporan keuangan berisi informasi tentang kondisi keuangan sebuah perusahaan dalam satu periode tertentu. Laporan keuangan disiapkan pada akhir periode. Tiap perusahaan memiliki periode laporan keuangan yang berbeda. Ada yang setiap bulan, setiap tiga bulan, atau setiap satu tahun. Jenis-jenis laporan keuangan. 1. Laporan laba rugi 2. Laporan perubahan modal 3. Neraca 4. Laporan arus kas 5. Catatan atas laporan keuangan Laporan laba rugi Jenis laporan keuangan ini dibuat untuk dapat mengetahui pendapatan dan beban yang terjadi. Lalu, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal memberikan informasi perubahan berupa peningkatan maupun penurunan jumlah modal. Saat perusahaan mengalami kerugian, maka modal akan berkurang. Pada saat perusahaan mengalami keuntungan, maka modal akan bertambah. Setelah laporan laba rugi selesai, kemudian disusunlah laporan perubahan modal ini. Neraca Neraca digunakan untuk mengetahui kondisi harta, utang, dan modal perusahaan. Laporan arus kas Laporan arus kas menunjukkan keluar masuknya aliran kas perusahaan. Catatan atas laporan keuangan Catatan atas laporan keuangan tidak wajib dibuat oleh perusahaan. Biasanya dibuat oleh perusahaan dengan skala besar atau perusahaan go public. Catatan atas laporan keuangan dibuat setelah semua laporan keuangan selesai. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan detail mengenai laporan keuangan sehingga dapat mudah dipahami. Demikianlah pembahasan kita mengenai jenis laporan keuangan. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!